yang pertama datangnya dari saudari Irma dari Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya asli Indonesia tapi tinggal di Malaysia karena ikut suami saya maaf saya mau bertanya dosakah jika saya tak mematuhi perintah suami saya jika yang diperintahkan itu melanggar dari syariat Islam suami saya punya istri tiga dan saya istri ketiga dan Alhamdulillah semuanya rukun tapi Buya suami saya menginginkan maaf sebelumnya ini berkaitan hubungan biologis dia ingin melakukan hubungan dengan suami dengan semua istrinya dalam satu masa saya mengingatkan bahwa itu tidak boleh karena antara istri satu dengan yang lainnya ada batasan aurat tapi suami saya malah marah sama saya bagaimana seharusnya sikap saya Buya terima kasih Buya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saudari yang bertanya yang tinggal di Malaysia wajib bagi seorang istri untuk batuk kepada suaminya wajib bagi seorang anak batuk pada orang tuanya di dalam wilayah yang tidak diharamkan oleh Allah tidak ada patuh kepada manusia kalau untuk melanggar Allah tidak ada jangan disalahgunakan kalimat patuh disini orang tuanya nyuruh zina mau saja syukur Alhamdulillah disuruh zina naum neraka tidak boleh Alhamdulillah sama suami saya suruh melakukan tidak ada kalau disuruh kepada keharaman harus kita menolak nggak boleh patuh kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan ini kok idah jangan sampai disalahgunakan ada orang menyalahgunakan makna kepatuhan disini tapi kalau kepada suami kepada ibunda ayah anda biarpun sesuatu itu semula mubah kalau sudah menjadi perintah wajib kita penuhi dengan catatan selagi anda mampu melakukannya anda melakukannya kayak yang tidak mampu yang tidak akan dosa dengan Allah saja nggak mampu tidak dosa kok baik kemudian melayani seorang istri anda melancani suami anda anda mampu akan tapi caranya yang salah mohon maaf ini mungkin karena dangkalnya ilmunya dipikir kalau yang penting suami istri kan halal lalu mohon maaf ini adalah sebuah contoh satu kamar main berhubungan bertiga sampai kelihatan semuanya haram haramnya bukan haram berzinan haramnya istri pertama ngelihat auratnya istri yang kedua dan itu kehinaan bukan seperti itu itu bukan tradisi orang beriman itu karena terpengaruh mungkin tontonan dan sebagainya yang dilihat yang digambar mungkin di apa-mana atau mungkin berita-berita cerita-cerita yang menggugah dengan cara sudah diberi kemudahan mendapatkan istri tiga oleh Allah ternyata masih ingin melakukan keharaman seperti itu khawatir dijabut nekmat tersebut oleh Allah tidak hukumnya adalah haram kenapa istri yang yang pertama tidak boleh melihat aurat istri yang kedua dan seterusnya akan tapi kalau suami istri saja berdua tidak ada aurat saat itu enggak ada istilah aurat baik anda sebagai seorang istri harus berani tegas kalau ternyata suami anda marah-marah dan sebagainya anda harus lebih takut dimarahi oleh Allah Hai dan kalau anda membela Allah membela karena Allah anda yang bakal beruntung suatu ketika nanti lihat lihat saja dan anda usah ragu biarpun seandainya anda harus dibuang oleh suami anda karena anda menghidari yang haram Allah akan beri kepada anda suatu lebih besar lebih agung daripada yang anda tinggalkan ingat keharaman harus seperti itu kita harus berani jangan sampai kita ini enak kepada Allah enggak enak kepada manusia ini bermasalah semoga Allah menjaga anda dan menjaga kita semua untuk tidak melakukan kehinaan Allah alam bisa Allah selamat menikmati